Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita kedatangan Vipo Y91C yang mengalami LCD pecah dan ini akan kita ganti LCD nya dan beliau ini adalah teknisinya siapa namanya nih Jakia jadi Jakia ini akan mengganti LCD Vipo Y91C nih kira-kira nih bocorannya berapa nih biaya untuk ganti LCD seperti ini kalau ganti LCD ini biasanya dia 400.000 400.000 udah sama pasang Oke langsung kerjakan terus bongkar ya buka sub-sync dulu ya teman-teman sebelum kita buka B-Cover nya ya Hai sudah lepas teman-teman Hai tuh apa tuh fleksibel fingerprint-nya fleksibel fingerprint harus dibuka dulu ya teman-teman terutama sebelum fingerprint kita sabukkan dulu soket baterai lalu soket fingerprint-nya oke disini tidak susah-susah lagi melepaskan ya guys Oh ternyata udah lepas ya karena jatuh ini memangnya apinya jangan lupa peksa speaker ya ini mau di apa dipersihkan dulu ini sudut-sudutnya ini ya oke setelah pembersihan baru pasang lem pasang LCD ya oke pasang yang alangkapnya kita coba dulu lcd-nya teman-teman ya presidi baru ya gitu di tes dulu di tes dulu sebelum dipasang sebelum pengeleman oke ada pasang beka baterai ini oke jadi di tes dulu pakai LCD baru sebelum melakukan pengeleman di cek dulu apakah LCD tadi baru ini betul-betul berfungsi nah begitu kalau memang udah betul-betul berfungsi nanti akan kita lakukan pengeleman oke guys disini karena usir tidak memberitahu santinya kita coba pengeleman anda buat saja semua berfungsi ya disini sudah berfungsi semua karena kita enggak tahu kata sandinya kan kalau sudah berfungsi seperti ini langsung saja kita pasang let's go oke jadi kalau udah berfungsi di tes semua guys itu kita lakukan pengeleman dan langsung kita tunggu pengeringannya oke buat teman-teman yang masih pemula kalau misalnya kalian bingung mau pakai lem apa disini lemnya lem apa nih MT7000 nah itu harganya kisaran kalau enggak salah itu di kalau di toko ya Rp15.000 atau Rp18.000 gitu lagi ada yang besar ada yang kecil ada juga yang Rp8.000 juga ada tuh mungkin yang nonton masih pemula jadi kalau misalnya kalian mau beli lampu LED seperti ini ini harganya ini kalau cuman ini aja harganya kemarin saya beli Rp60.000 lain sama lampunya jadi lampunya bisa lampu apa aja kalau misalnya ini kalau ini mahal guys sekitar Rp150.000 kalau nggak salah lain lampu dan seperti inilah penampakan meja service kita nah seperti ini dan disini ada langsung LCD nah disini kita taruh LCD nah seperti ini teman-teman teman-teman dan disana ada isi lagu ada jual-jual kasih sores dan ini adalah seteleng kita oke coba kita lihat dari depan juga dan ini penampakan dari depan guys nah seperti itu nah kita ada kerja dari setiap tiga orang dan disini tempat saya program jadi jalan guys oke Ciro ponsel kita pinggir jalan ya oke jadi ini kita lakukan pengelemannya oke langsung pasang langsung kasih lem jadi buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar di teknisi ponsel misalnya untuk penggantian LCD itu lemnya harus rapi ya aku misalkan jangan bolong-bolong supaya konsumen itu lebih puas melihara hasilnya gitu jadi utamakan kerapian dulu dengan utamakan kecepatan kalian bekerja kalian harus harus kerja yang santai tapi pasti gitu karena memang untuk penggantian LCD ini kita harus hati-hati guys jadi nggak bisa buru-buru gitu dan ini proses pengelemannya nanti kita tinggal langsung pasang LCD nya oke kalau disini kalian pengen tahu disini saya menggunakan solder seperti ini guys ya ini harganya murah tapi kualitasnya bagus jadi buat kalian yang masih pemula kalau misalnya kalian pengen beli solder yang murah yang seperti ini aja ini harganya kisaran kalau dulu kalau nggak salah itu Rp60.000 kalau di Medan nah sekitar Rp75.000 gitu lah jadi itu nih ini sangat panas dan ini kita bisa atur suhunya juga kepanasannya di saat kita solder nah saya masih menggunakan dan ini saya menggunakan untuk solder wap sugon 2000 eh 2009 d plus 2009 d plus jadi kalau misalnya ini misalnya kalau ini dia suhunya sampai 400 ya dan ini otomatis juga ketika kita angkat ini dia langsung panas dan kita letak seperti ini dia akan panasnya turun gitu otomatis oke kita lanjut untuk pemasangan LCD oke sebelum kita pasang LCD nya kita lepaskan dulu segel oke oke kita langsung saja saja kita lepaskan dulu masuk lepas ke masuk masuk kemasangan nah karet gak lalu kita kasih kasih karet supaya pengalaman itu lebih rapat tidak longgar lagi dia lebih kuat dan untuk pemasangan karetnya gak bisa juga terlalu banyak karena kalau misalnya terlalu banyak nanti lcd yang itu tertekan bisa blank jadi kita sesuaikan aja udah pemasangan karet seperti ini dan kita tunggu sampai lemnya kering beberapa menit 15 menit atau 20 menit ya nanti baru kita pasang back covernya oke oke teman-teman disini karena lampnya sudah kering kita buka saja karetnya lanjut pemasangan back covernya ya oke disang terus oke kalau pasang pengaman, tiba-tiba ke port selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mantap sekali teman-teman oke guys jadi pemasangan untuk PIPO Y11C udah selesai dan ini adalah hasilnya seperti ini oke mungkin sampai disini saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh